Intro Kemarin pulang kampung gimana sih? Pulang kampung, alhamdulillah pulang kampung masih enak Berapa hari sih kemarin? Sehari doang, begitu nyampe langsung pulang lagi Cuma ini aja sih ya, iseng kita Jadi dia ada libur tuh sehari Tapi gabut, anak muda lah gabut lah ya Terus nelfon, ngobrol sama keluarga Ayo pulang yuk, ya sehari aja lah pulang lagi bolak-balik gitu Ya gabut aja, yaudah ayo keluarga juga kebetulan emang mau Dan yang lain juga lagi pada libur kan, hari libur juga kan Kalau salah lagi minggu deh Orang yang gak mengagumin sosok wanita yang selalu memproteskan orang tuanya Dan orang yang selalu menjadi kebangkan bagi orang tuanya Ya saya kagum dan saya yakin juga banyak orang juga ya yang mengagumin sosok West Mungkin dede mau motoran gitu Jadi mengenang masa-masa dulu lah Dia kan suka kalau misalkan mau motoran gitu kalau dulu-dulu Dan pas kemarin aku bilang, ah mau bawa motor Oh dede ikut pakai motor aja deh kalau gitu Ya udah kita konvoy gitu pakai motor Seru-seruan aja sih Enggak, kalau dari sini dia pakai mobil tetap pakai mobil Tapi dari Cianjur kota ke kampung tuh pakai motor Biar, iya dulu kan kita bareng-bareng pakai motor kemana-mana pakai motor berdua gitu Seru banget sih Sebenarnya si dede pengen bawa motor juga Dan bawa motor juga akhirnya gak Karena dia pengen bawa motor Pindah-pindah sama si saudaranya kan Si anaknya bibi itu Karena motorku motor laki Jadi gak bisa dia Jadi seru banget lah Dia minta berhenti di pinggir-pinggir jalan Jajan pinggir jalan gitu-gitulah seru Disini mumet kali ya dia Mumet disini mau melepas mumet itu sejenak gitu Karena kan kalau lagi motoran gitu kan Yang aku rasain ya Yang gue rasain tuh Biasanya kalau kita udah narik gas Itu udah ilang semua Lumayan sih, lumayan lama Aku sama si dede itu gak pulang loh Berapa bulan ya Kemarin terakhir tuh bulan Gak tau bulan Setelah pokoknya setelah lebaran Dua bulan setelah lebaran kita pulang Itu pun ya dengan keterbatasan ya Karena lagi situasi kayak gini kan Akhirnya kemarin pulang Walaupun sebentar juga Sedikit melepas rindu lah ya Ke kampung halaman Seru juga sama nenek gitu Walaupun emang nenek kemarin sempet kesini Tapi rasanya Kalau misalkan gak pulang kampung tuh Rasanya hampa banget gitu Walaupun mereka yang kesini Tapi beda aja kalau tidak yang pulang kesana Sekarang udah Kemarin baru-baru ini si dede launching Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dan responnya juga baik Insya Allah ya mudah-mudahan berjalan terus aja gitu Barokah Ada desainernya sebenernya Cuman kadang Kalau misalkan dede punya ide Kayaknya dede pengen Modalnya kayak gini gitu Karena kita sendiri kan yang tau Kekurangan kita Kayaknya kita harus nutupinnya yang gini Misalkan dede kan sekarang lagi gemukan nih Berarti model bajunya harus seperti Saya buat dede Buat karirnya Jadi dia gak Gak mau nonton Jadi ada kehidupan Ada tantangan baru buat dia Dimana Walaupun bisnis fashion tuh Dia bukakan yang pertama Tapi mungkin sekarang lebih serius lagi Seneng lah Yang pasti sekarang Berbeda dari yang sebelumnya Kalau intinya tadi Kalau sebelumnya Dede cuma mengandalkan Internal keluarga Untuk Berbisnis Kalau sekarang Lebih melibatkan Beberapa orang gitu Beberapa orang di luar Jadi pegawainya lumayan juga sekarang Lebih serius banget sih sekarang Dan tertata semua Menurut dede sih itu kan Suatu kebutuhan yang memang dipakai sehari-hari Sama orang-orang gitu Dan dipakai sama dede juga Real dede pakai gitu Jadi otomatis orang juga pasti Mudah-mudahan insya Allah ya Ngeliat oh ternyata ini baju yang lesy pakai itu produknya sendiri Dengan Dengan Apa ya Desainnya sendiri Untuk pemilihan nama Karena memang Konsepnya tuh Bener-bener dibikin Yang Sehari-hari Dede pakai gitu Jadi nanti tuh sebenarnya Gak hanya Gak hanya pakaian aja Gak hanya baju Atau hijab Jadi nanti tuh insya Allah gitu Kalau berjalan Lancat dedenya sehat Kayak Tas mungkin Sepatu Terus dalaman kerudung Hal-hal yang Dede pakai sehari-hari gitu Karena memang namanya kan juga lesy daily Jadi gak cepat Fashion Kemarin sih baru launching Baju-baju Yang Dede banget gitu Konsepnya Baju yang sering dipakai Untuk keseharian gitu Casual Justru itu sebenarnya Yang baju itu pure dede Sebenarnya Pure dede kita gak ada Kalau baju tuh Kita gak ada campur tangan Apapun gitu Kecuali yang makanan ya Kalau makanan Emang kita yang ngajuin gitu Kalau baju Emang pure dede Terus Dede yang Yang Meeting segala macem Juga dede Turun tangan sendiri Ya Alhamdulillah sih Responnya baik ya Dan Kita belum ada perhitungan Sampai ke Dimana Kita belum tahu Ini tuh Standarnya ramai itu Dimana Atau Sepitu dimana Jadi karena kan Emang baru semingguan Lebih lah ya Jadi belum Belum-belum tahu Tapi Sejauh ini sih Responnya baik Membuka bisnis kuliner Awalnya Itu Karena Semuanya berada dari hobi ya Saya kebetulan hobi kuliner Dan Detsuai kenapa saya Kepikiran Untuk Membuka Suatu Suatu usaha Yang berhubungan dengan kuliner Dan Teruslah Saya sapi ini Gitu Dan Apa ya Ini kan kebetulan bisnis pertama saya Dan Saya berharap bisnis pertama saya ini bisa berkembang Bisa maju Tapi saya sadar Saya tuh Baru Untuk berkecimpung di dunia usaha Makanya saya berusaha Makanya saya menggandeng Beliau-beliau ini Ya yang udah berkecimpung di Dunia usaha lah Kedepannya saya berharap Bisnis ini Bukannya sampai disini Tapi saya berharap bisa Kepenjuri Indonesia Bisa dari Sabang Sampai Marokai Dan Harapannya saya adalah Ketika saya ngebuka Abis ini Saya berharap Di tengah situasi seperti sekarang Banyak banget orang luar sana Yang butuh laporan kerja Pokoknya doain aja yang terbaik Insya Allah Kedepannya bener-bener kita bisa berkarya Dan bisa menjukan karya-karya Terbaik mungkin insya Allah Untuk teman-teman yang selalu mensupport Dan menyayangi Saya punya kakak di Jepang Dan Memang Saya berapa kali kesana Dan ketika saya Saya makan masakan di sana Dan memang Sesuai dengan lidah saya Lalu ketika saya Makan saya Tertarik dengan cita rasa Yang disajukan oleh masakan Jepang Lalu Ketika saya berpikir Untuk mendidikan suatu usaha Dengan suatu usaha poinaner Lalu saya punya ide Ya kenapa enggak Gue bikin gitu Restoran yang berbau Jepang gitu Dan akhirnya Mencipta lighting Mencipta rajasnya sapi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Jepang Terima kasih.